Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kembali lagi. Di hari ini, kita adalah sosialisasi melanjutkan pertemuan kita kemarin yang secara virtual kita sudah membahas sistem pembelajaran yang ada di STM Turem. Untuk hari ini, kita akan membahas lagi bagaimana cara untuk membuat akun belajar dan sistem pembelajarannya nanti seperti apa yang akan nanti dijelaskan langsung oleh Bapak Aris Dientoro Eskong. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita sosialisasi hari ini untuk melancarkan kegiatan kita, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing agar semua proses sosialisasi hari ini bisa diberi kelancaran, kemudahan, dan diri doi oleh Allah SWT. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah bergabung untuk hari ini, sejumlah 204 siswa dari kelas 11 di SMK STM Turem, semua jurusan, sudah mengikuti hari ini. Untuk yang lain, yang masih belum bergabung, harap bisa segera bergabung agar bisa mengikuti sosialisasi tentang pembuatan akun belajar hari ini. Baiklah anak-anak, langsung saja, untuk hari ini, pemateri yang akan memberikan materi kepada kalian bagaimana cara membuat akun pembelajaran adalah Bapak Aris Dientoro Eskong. Beliau adalah dari seksi IT sistem pembelajaran untuk SMK STM Turem. Tapi sebelumnya, kemarin kami sudah mengirimkan di grup admin masing-masing, kalian sudah harus mendownload dua aplikasi yang sudah harus ada di HP kalian masing-masing, yaitu aplikasi Classroom dan aplikasi Google Meet. Tapi yang utama, hari ini nanti kita akan belajar bagaimana untuk login di aplikasi Classroom. Sebelumnya saya tersapa dulu, yang sudah bergabung, anak-anak semua yang sudah bergabung di sini, kurang lebih sudah masuk sekitar 231 siswa dari kelas 11. Karena hari ini yang bergabung hanya kelas 11 saja. Oke, anak-anak, kembali lagi saya tekankan untuk sementara waktu, pembelajaran kita masih belum bisa berjalan secara langsung. Tapi masih dalam bentuk virtual seperti ini ya. Tapi diupayakan, sesegera mungkin kalian bisa hadir ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Baik, langsung saja saya berikan waktu untuk pemateri kita hari ini yang akan menyampaikan materi terkait bagaimana cara pembuatan akun pembelajaran di SMK STM Turen. Langsung saja untuk Bapak Aris Diantoro Eskom, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Frendi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama. Tidak lama, insya Allah, jam 10 kita sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Semoga kalian kelas 11 dalam keadaan sehat, tidak ada langan apapun, sehingga hari ini kalian dapat mengikuti pertemuan virtual dalam rangka memahami penggunaan LMS Google Classroom. kemarin pada hari Kamis kalian sudah ada sosialisasi terkait bagaimana pembelajaran kalian nanti di SMK Turen. Karena kita tahu saat ini kondisi kita masih PPKM darurat, sehingga kita tidak bisa mendatangkan anak-anak untuk ke sekolah, sehingga pembelajaran harus tetap berjalan, pembelajaran harus tetap berjalan, sehingga kita mengatur, mengolah model pembelajaran menggunakan LMS. Yang kedua, kemarin anak-anak sudah dikasih email, anak-anak sudah dikasih email dari admin atau dari wali kelas, harapannya kemarin sudah login, sudah digunakan di HP masing-masing atau komputer masing-masing. Terus yang kedua, saya yakin anak-anak juga sudah download Google Classroom dan Google Meet untuk materi hari ini. Anak-anak, saya yakin pasti kalian sudah memahami bagaimana itu Google Classroom. Jadi hari ini kita akan lebih memahami lagi bagaimana menggunakan Google Classroom. Nanti poin-poin yang harus kita pelajari seperti yang saya tampilkan berikut ini. Baik, nanti kita akan mempelajari. Baik, nanti kita akan mempelajari. Waduh. Baik, nanti kita akan mempelajari. Terima kasih. 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 akun belajar. Yang sudah bergabung, saya cek terlebih dahulu. Semuanya wajib kameranya dinyalakan. Kameranya dinyalakan semua. Akan saya tampilkan di layar utama dan direkam. Nanti bisa di-share wajah kalian di YouTube SMK Ture. Semuanya ditampilkan wajahnya masing-masing. Jangan sampai ada kamera yang ditutup. Sudah mulai terlihat sebagian siswa di sini. Selamat pagi anak-anak. Ada Eric Prasetyo. Ada Dina. Sudah stand by di depan kamera. Yang lain, yang kameranya masih belum aktif, segera diaktifkan. Selamat pagi anak-anak semua. Wajahnya harus semangat semua. Sudah siap? Kita mulai lagi pembelajaran hari ini. Sosialisasi terkait akun pembelajaran. Nanti diperhatikan baik-baik kalau perlu dicatat. Sehingga nanti pada saat proses pembelajaran kalian tidak sampai ada kekeliruan untuk sistem pembelajarannya seperti apa. Baik, langsung saja. Kembali lagi saya berikan kepada Bapak Aris Diantoro untuk memberikan materi. Oke, diperhatikan ya anak-anak semua. Baik, anak-anak. Saya akan melanjutkan. Mohon maaf pada salah teknis hari ini. Saya melanjutkan. Hari ini nanti anak-anak harus mencakup yang harus diketahui. Antara lain, anak-anak harus memahami bagaimana masuk akun emailnya yang kemarin juga sudah dikasihkan oleh wali kelas. Yang kedua, bagaimana anak-anak nanti mengisi absensi online di akun LMS. Setelah itu memilih absensi online harian terbatas. Ini nanti akan saya jelaskan apa perbedaannya absensi online sama absensi online terbatas. Selanjutnya, bagaimana anak-anak bisa menggunakan pertemuan virtual menggunakan Google Meet. Setelah itu bagaimana membaca materi pembelajaran, video pembelajaran, memberikan komentar atau diskusi sampai bagaimana mengerjakan tugas. Entah itu tugas pengetahuan atau tugas keterampilan. Baik. Saya yakin anak-anak sudah login ya. Kalau belum login, ini ada langkah-langkahnya dalam login. Yang pertama, login dulu di akun Google masing-masing. Di sini saya tampilkan. Di sini saya menggunakan email pribadi saya. Seperti ini. diantoro.rpl at gmail.com Tapi kalau kalian pasti menggunakan akun seperti ini. Kalian harus menggunakan akun yang dari sekolah. Yang akun dari sekolah. kalau sudah dimasukkan passwordnya di emailnya. Nah, ini berarti kalian sudah berhasil login. Selanjutnya, anak-anak, kalau sudah bisa login, kita cek di modulnya. Yang kedua, kalian harus punya Google Classroom yang sudah terinstall di smartphone atau komputer masing-masing. kalau sudah dihubungkan email yang barusan anak-anak buat login terhadap Google Classroom-nya. Ketika sudah membuka Google Classroom, maka tampilannya akan seperti ini. Tinggal dipilih akun email-nya. Email yang dibuat adalah atau email yang dipakai adalah email yang dari sekolah. langsung diklik OK. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Tampilannya seperti ini. Tidak perlu khawatir, nanti modul ini akan dibagikan di kelas masing-masing lewat admin di group. Itu sudah masuk dalam Google Classroom. Mempraktekannya adalah seperti ini kalau di komputer. Dipilih di menu Classroom atau menggunakan URL Classroom dot Google dot com. Bisa dua cara itu. kalau sudah masuk di tampilan seperti ini, anak-anak tinggal masuk di dalam group kelas kodenya yang sudah dibagikan. Nanti akan dibagikan kode-kode untuk masuk di Google Classroom. Umpamanya anak-anak dapat kode matematika dengan kode sekian-sekian. Tinggal kita masukkan di tombol plus ini. Di tombol plus ini. Setelah itu pilih gabung kelas. Gabung kelas. Di sini ditampilkan ada kolom untuk kode kelas. kode kelas seumpama saya menggunakan kode ZDISPA. Anak-anak nanti boleh menggunakan kode kelas ini untuk belajar boleh ZDISPA. Akan aktif di tombol ini. Tombolnya akan aktif. Kita gabung. Saya sudah gabung di mata pelajaran sejarah Indonesia. Nanti caranya seperti anak-anak. Kalian mendapatkan kode setelah itu di klik tombol plus yang tadi entah itu di HP maupun di komputer caranya sama. Nanti saya share modulnya. Akan langsung masuk di kelas yang di 7. itu kalian sudah bisa masuk di kelas. Kita cross check kelas yang sudah saya masuki. Berarti ini tandanya saya sudah masuk di satu kelas. Saya ulangi lagi. Ketika di sini sudah di klik tombol plus atau gabung pilih gabung kelas masukkan kodenya. Masukkan kode yang diberikan wali kelas kalau ada mapel bahasa Indonesia ya kodenya berapa tinggal dimasukkan. Saya mencontohkan satu kelas yang harus kita gabung selanjutnya. Kita buka kelasnya saya lanjutkan anak-anak. Di dalam kelas itu nanti akan ada tiga tampilan. Yang pertama tampilan forum ini berguna untuk memberikan komentar kepada guru kepada teman atau membuat diskusi. Membuat diskusi. Bisa diketikan di kolom diskusi. Seperti ini sempama mengisi absensi diri. Seperti ini. Ini di forum sehingga di 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 tampilan forum. Yang kedua, di tampilan yang kedua ada tugas kelas. anak-anak ini nanti akan banyak berkutat di bagian sini, di tugas kelas. Di tugas kelas nanti akan ada absensi online, ada pertemuan virtual, materi pembelajaran, video pembelajaran, tugas pengetahuan, sampai di tugas keterampilan. Semuanya masuk di kantong-kantong sesuai dengan topik yang berbeda-beda. Kalau yang terkait absensi, maka isinya di kantongnya absensi. Kalau terkait tentang materi pembelajaran, modul-modul pembelajaran, maka di modul pembelajaran. Video pun juga gitu. Jadi semuanya rapi, tidak membingungkan. ingin mengerjakan tugas, berarti cross-check di bagian topik tugas. Begitu. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga kita sudah bisa masuk, yang kedua kita juga sudah memahami poin-poinnya, yang ketiga ini nanti bagaimana kita mengisi absensi online. Sebelum kita memahami absensi online, kita cross-check dulu di tampilan yang ketiga, di situ ada anggota. Anak-anak bisa ngecek teman-temannya yang sudah gabung di kelas. Di sini ada yang sebagai guru, ada yang sebagai teman sekelas. Posisi saya sekarang sebagai siswa. Maka posisi saya ada di bawah guru. Di sini ada satu guru, ada 26 siswa, termasuk saya. berarti saya memiliki 25 teman di kelas. Jadi anak-anak bisa ngecek teman-temannya sudah gabung apa belum. Jangan lupa nama anak-anak harus sesuai namanya. Jangan dirubah-rubah. Seumpama masuk pakai akun game. Namanya aneh-aneh. Kayak nama Jepang-Jepang itu harus dirubah sesuai nama aslinya. Sehingga guru-guru yang ngajar anak-anak tahu. Tahu kalau itu siswanya. Kita sudah paham forum, kita juga sudah paham tugas kelas isinya apa sama anggota. Kita kembali lagi di bagian tugas kelas. Karena kita harus memahami absensi online sampai tugas keterampilan. Absensi online terbagi menjadi dua anak-anak. Absensi online harian yang biasanya kemarin di kelas 10 di pembelajaran PJC kalian absensi. Itu semuanya terangkum di dalam grup kelas di Google Classroom. Jadi kalau pembelajaran kemarin absensi online link-nya sendiri. video YouTube sebagai video pembelajaran aksesnya sendiri. Dan yang terakhir e-learning juga sendiri. Jadi kalian akan bingung di model pembelajaran kemarin setelah dievaluasi. Sekarang semuanya terpusat di LMS Google Classroom. Sehingga anak-anak dipastikan harus punya Google Classroom. Dipastikan HP-nya bisa di-install Google Classroom. kemarin ada permasalahan RAM-nya tidak bisa Pak. Ya iya. Karena di internalnya sudah diisi game-game yang berat-berat sehingga install Google Classroom kesulitan. Begitu. Kembali lagi ke absensi online. Absensi online ini nanti akan ada dua absensi online harian yang mana anak-anak setiap hari Senin sampai hari Sabtu wajib mengisi absensi online harian. Saya ulangi setiap hari Senin sampai hari Sabtu sekolah wajib mengisi absensi online harian. Caranya sama. Ini kita klik di sini ada petunjuknya klik link absensi di bawah ini isi nama lengkap pilih tingkatan pilih kelas baru klik tombol kirim saya praktekan di klik ini adalah tampilan absensi yang biasa anak-anak isi setiap waktu PJJ ini harus kalian isi setiap hari ini anggap saja saya sudah mengisi namanya bus kelas 10 kelas 11 TPM 2 baru dikirim biasanya kan seperti ini kita close saja itu kewajiban anak-anak setiap hari untuk absensi online harian tujuannya adalah sebagai rekapitulasi selama pembelajaran PJJ ada historinya ada jejaknya dan bisa dipertanggungjawabkan itu absensi online jenis yang pertama yang kedua ada absensi online terbatas ya ada absensi online terbatas absensi online terbatas ini digunakan apabila anak-anak di mata pelajaran tersebut maksudnya gimana Pak maksudnya ketika hari Senin dijadwalkan mata pelajarannya matematika sama sejarah Indonesia maka anak-anak harus absen tiga kali absen online harian absen online terbatas di mata pelajaran matematika sama absensi online di sejarah Indonesia tujuannya apa agar guru pengajar tahu tahu keaktifan anak-anak dalam mengikuti pelajaran tersebut contoh matematika dimulai jam tujuh sampai jam sembilan maka anak-anak tidak bisa absen di mata pelajaran lebih dari jam sembilan itulah yang dimaksud dengan absensi online terbatas contoh lagi sejarah Indonesia jam sembilan sampai jam dua belas maka lebih dari jam dua belas tidak bisa absen atau sebelum jam sembilan anak-anak tidak bisa absen itu adalah fungsi dari absensi online terbatas semuanya satu pintu di genggaman hp kalian masing-masing caranya sama yaitu tinggal diklik di tombol hadir setelah itu diklik tombol serahkan disini ada 25 artinya sudah ada 25 teman-teman saya yang sudah absensi online di mata pelajaran sejarah Indonesia dan disini diperhatikan ada tenggang waktunya sampai tanggal 26 Juli jam 1 maksud dari online terbatas yaitu ada tenggang waktunya kalau harian tidak ada batas waktunya karena ini digunakan selama waktu PCJ tapi saya kalau mau absen sore bisa pak jawabannya enggak bisa karena sudah disepakati kalau absensi online harian maksimum adalah jam 1 siang gitu saya lanjutkan anak-anak sudah paham absensi online harian maupun absensi online terbatas saya lanjutkan yang kedua ada pertemuan virtual nanti anak-anak setelah menginstall Google Classroom jangan lupa juga menginstall Google Meet digunakan untuk pertemuan virtual harapannya bapak ibu guru bisa melaksanakan kewajibannya mengajar bertemu anak-anak dan anak-anak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembelajaran begitu seumpama pada hari selasa di mata pelajaran sejarah Indonesia guru pengajar melaksanakan pertemuan virtual kalian tinggal klik di pertemuan virtual disini ada petunjuknya install Google Meet sampai bagaimana ngekliknya seumpama ini diklik disini akan diarahkan ke pilihan gabung sekarang ketika pilihan gabung sekarang ini nanti akan diterima oleh guru pengajar kalian itu caranya saya close saya yakin paham di pertemuan virtual saya lanjutkan yang ketiga yaitu materi pembelajaran materi pembelajaran kalau kemarin mengaksesnya lewat e-learning smk turan sch.id memasukkan password username stm passwordnya 1972 yang kemarin di e-learning ini e-learning yang lama saya buka dulu agar anak-anak paham masih ingat tampilan seperti ini ini tahun kemarin sehingga ini semuanya membingungkan maksudnya membingungkan obscen sendiri video sendiri dan akses modul juga sendiri kemarin username nya kan stm passwordnya 1972 kita login kalian kemarin download seperti ini sekarang cara ini tidak kita gunakan lagi saya ulangi cara ini kita tidak gunakan lagi kita close kembali lagi ke sini materi pembelajaran di e-learning di e-learning LMS Google Classroom ini materinya langsung masuk di sini kita tinggal klik saja di sini ada keterangannya tentang bab yang diajarkan oleh guru pengajar di sini dicontohkan bab kedatangan bangsa Eropa di sini modul ini digunakan selama pertemuan satu sampai pertemuan ketiga maksudnya modul ini digunakan selama tiga minggu dan isinya tidak ada soal-soalnya hanya materi-materi saja di sini dijelaskan mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 Juli atau selama tiga minggu sehingga anak-anak terkonsentrasi selama tiga minggu ini sejarah Indonesia yang dipelajari ini itu maksudnya dan kalian juga bisa berkomentar kalian bisa komentar di modul ini kita buka modulnya seperti ini langsung dibuka bisa setelah memahami materi pembelajaran anak-anak di sini juga disediakan video pembelajaran kalau kemarin semuanya mengaksesnya lewat YouTube sekarang lewat LMS dalam satu aplikasi yang sama semuanya bisa mengakses di sini petunjuknya juga sama video pembelajaran bab agama Hindu harusnya agama bangsa Eropa digunakan selama pertemuan satu sampai pertemuan ketiga dari tanggal satu sampai tanggal lima belas artinya materi pembelajaran modul tadi itu adalah materi utama sehingga video ini sebagai penunjang dari materi tersebut begitu apakah tidak wajib kita menyimak videonya Pak tetap wajib harus disimak karena nanti ulangan atau penilaian praktek ada dari video pembelajaran kita klik langsung akan diarahkan ke video pembelajaran kita skip seperti itu nanti anak-anak pun juga bisa komentar di video pembelajaran ini selanjutnya sudah memahami materi pembelajaran di modul memahami video pembelajaran selanjutnya kita memahami tentang tugas pengetahuan maupun tugas keterampilan disini ada contoh soal yang diberikan guru pengajar terkait ulangan harian bab agama Hindu disini ada petunjuknya dikerjakan soal UH berikut ini klik link yang ada di bawah ini soal hanya bisa diakses satu kali ingat kata-kata ini soal hanya bisa diakses satu kali sehingga ketika kalian coba-coba mengerjakan ini menggunakan jawaban yang asal-asalan atau mengisi nama asal-asalan maka otomatis di email kalian sudah terekap sudah mengerjakan sehingga tidak bisa mengerjakan kedua kalinya paham ya sehingga ketika sudah ada ulangan harian anak-anak tidak boleh coba-coba atau iseng atau mengisi secara asal-asalan yang keempat KKM-nya adalah 75 itu nanti sesuai dengan mata pelajaran masing-masing ada yang 70 ada yang 75 batas waktunya sampai jam 14 ya disini sudah ada tenggangnya sampai tanggal 21 Agustus jam 2 siang artinya anak-anak tidak bisa melaksanakan ulangan harian lebih dari jam 2 jam 2 lebih 1 menit pun juga tidak bisa sehingga perlu diperhatikan tenggang waktunya karena semua pembelajaran terfokus di satu pintu google classroom anak-anak sehingga belajarnya juga disini kita klik kita klik ulangan hariannya akun ini sudah menjawab soal sehingga tidak bisa untuk mengerjakan ulang seperti ini maksudnya hanya bisa dikerjakan satu kali ini coba saya riset dulu agar kalian tahu baik sebentar sambil menunggu Pak Aris meriset saya pastikan semuanya masih bergabung untuk menyaksikan semua informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Aris sekali lagi untuk kamera tetap dinyalakan sekali lagi saya akan lihat dan saya rekam disini untuk dokumentasi kegiatan sosialisasi kita hari ini sambil menunggu untuk Pak Aris meriset semuanya tetap standby di depan kamera masing-masing semua informasi diperhatikan kalau perlu dicatat supaya nanti ketika kita mulai pembelajarannya nanti semuanya bisa memahami sistem yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran online ya Nana sekali lagi pastikan link absensi online sudah saya kirim di kolom chat di bawah nanti kalian bisa mulai untuk absensi online di kolom chat zoom yang ada di bawah berarti yang bisa melakukan absensi hanya yang hari ini mengikuti zoom meeting dari yang tidak mengikuti zoom berarti kemungkinan nanti absensinya tidak terekat sekali lagi jangan lupa untuk segera melakukan absensi online yang ada pada kolom chat di bawah oke tetap semuanya tetap on camera oke sebentar lagi oke Pak Aris silahkan dilanjutkan materi yang akan disampaikan ya terima kasih anak-anak sudah menunggu saya untuk meriset jawaban yang sudah terkirim maksudnya gimana Pak ada riset jadi ada akun guru ada akun siswa ya ketika ada permasalahan terkait Pak saya belum mengirimkan tugas tapi kok disini statusnya gak bisa ngirim tugas ya itu harus konfirmasi ke guru masing-masing seperti ini tadi saya proses meriset gitu itu nanti akan di handle guru masing-masing kembali lagi kita mencoba bagaimana melaksanakan ulangan harian yang diberikan oleh guru pengajar kita klik linknya berikut ini disini akan ditampilkan soalnya ya kalau tadi langsung ditampilkan lihat skor kalau sekarang sudah bisa mulai ngisi lagi karena saya ulangnya lagi satu email hanya dapat melaksanakan ulangan satu kali coba kita isi disini saya isi nama saya di kelas 10 RPL 2 ini nanti tergantung kelasnya ini tergantung kelasnya apabila kalian kelas 10 TPM atau TKR atau jurusan yang lain itu akan menyesuaikan kelasnya setelah itu berikutnya disini ada soal yang harus kalian jawab tanda merah ini itu mengartikan kalian wajib mengisi seumpama kalian iseng-iseng langsung mau dikirim otomatis tidak bisa harus dijawab terlebih dahulu harus dijawab terlebih dahulu kita coba mengisi seperti ini agama berikut yang datang di Indonesia sebelum agama Kristen dan Islam yaitu agama Hindu candi di bawah ini merupakan candi yang bercorak buddha agama agama yang masuk pertama kali Hindu agama buddha merupakan agama pertama benar atau salah salah yang pertama kan Hindu baru bisa kita kirim seumpama kalau ini satu belum dijawab maka tidak bisa dikirim semuanya harus dijawab kita kirim setelah dikirim di sini akan ada konfirmasi terima kasih sudah mengerjakan UH1 jawaban kalian sudah terkirim jawaban dikirimkan dan tugas ditandai selesai kita lihat skornya nilainya adalah 100 dari 100 begitu anak-anak kalian di model ulangan harian seperti ini kalian langsung mengetahui poin yang didapatkan kalau soalnya 10 maka satu soal poinnya adalah 10 sehingga poin maksimum adalah 100 kalau soalnya ada 5 maka tiap soal poinnya adalah 10 hal itu harus diperhatikan baik-baik sehingga poin mana yang besar itu harus didahulukan anak-anak begitu kita sudah tahu nilainya maka kita close kita close kita kembali lagi ke tampilan google classroom pak saya menggunakan hp pak iris menggunakan laptop apakah tampilannya sama sama nanti akan diarahkan ke browser masing-masing apabila anak-anak tadi ngeklik tampilan google formulir maka diarahkan ke browsernya jadi tidak perlu khawatir apakah menutup google classroom tidak google classroom masih aktif di minimise hp kalian masing-masing kita lakukan kita sudah mengerjakan tugas pengetahuan sebelum keterampilan kita close cek dulu apakah kita sudah mengerjakan benar ulangan harian dengan caranya dengan cara berikut ini UH1 kita klik nah maka ini sudah terakam dengan baik begitu kita lanjutkan di tugas keterampilan ini yang harus kalian pahami yang terakhir tugas keterampilan disini kita buka disini ada petunjuknya petunjuknya adalah buatlah video vlog pengenalan agama hidup di kabupaten malang disini ditampilkan apersepsi bagaimana membuat videonya seperti ini itu itu contoh video vlog penugasan sebagai nilai keterampilan disini ada penilaiannya penilaian dari guru berdasarkan kualitas videonya kalau bagus poinnya adalah 25 penilaian berdasarkan audionya penilaian berdasarkan konsepnya penilaian berdasarkan kesesuaian tema poinnya maksimum adalah 25 25 sehingga kalau kita jumlahkan adalah poin sempurna adalah 100 kalau dirasa kualitas videonya adalah cukupan maka poinnya adalah 20 sehingga kalau yang lain 25 untuk kualitas videonya adalah 20 maka mendapatkan poin 95 dan seterusnya itu sesuai penilaian guru masing-masing kita close kita kembali lagi ke disini kita bisa mengomentari tugasnya kita bisa mengomentari tugasnya selanjutnya kita mengupload tugasnya lihat tugas disini ada tugas Anda disini kalian posisinya masih belum mengumpulkan tugas karena disini tugas Anda masih kosong dan belum dinilai ciri-cirinya kalian belum dapat nilai adalah disini garis miring 100 disini depannya kosong itu artinya kalian belum dinilai sama guru kalian bagaimana agar dapat dinilai oleh guru disini diperhatikan tenggang waktunya sampai 28 Agustus jam 12 malam perlu diperhatikan semua tugas harus diperhatikan tenggang waktunya agar tidak terlambat agar anak-anak bisa input tugasnya kalau lebih dari itu otomatis link ini akan dinonaktifkan dan lanjutkan bagaimana mengumpulkan tugas yaitu kita klik tombol tambah atau buat kita bisa lewat google drive link maupun file apabila rangkuman bisa lewat gambar di foto dikirim lewat lms google classroom ini tandai selesai kita tambahkan setelah itu kita dapatkan dari link seumpama saya mengakses youtube seumpama kalian punya channel youtube masing-masing apabila soalnya tentang vlog maka youtubenya tinggal di upload tugasnya di situ setelah itu link dari uploadan itu dikopikan di tugas yang tadi seumpama kalian mengerjakan tugas vlog ini dengan gambar seperti ini maka di sini bisa dipilih bagikan di sini ada salin linknya kita close ini juga kita close di sini ada tambahkan link di sini kita pastikan ya kita pastikan di sini tambahkan link di sini ada thumbnail video kalian kalian sudah memberikan link di tugas kalian apakah ini sudah berakhir pak belum karena kalian belum menyerahkan ke gurunya kalian sudah ngerjakan tapi kalian belum menyerahkan maka di klik tombol serahkan ya di sini ada konfirmasi serahkan sampai tulisannya adalah batalkan pengiriman batalkan pengiriman ini akan non-aktif apabila di sini guru pengajar kalian sudah menilai kalau masih aktif maka belum dinilai paham ya anak-anak saya ulangi lagi di sini ada tulisan batalkan pengiriman itu artinya kalian belum dinilai tapi kalau nanti batalkan pengiriman ini non-aktif maka kalian sudah dinilai begitu semuanya sudah sangat jelas sekali mulai dari absensi online pertemuan virtual materi pembelajaran video pembelajaran sampai tugas pengetahuan dan keterampilan saya yakin anak-anak dari jam 9 sampai saat ini harapannya sudah paham selepas dari pertemuan saya dengan anak-anak setelah ini dicoba nanti dicoba di rumah masing-masing sudah login menggunakan email yang dari wali kelas atau dari sekolah selanjutnya download Google Classroom selanjutnya install Google Meet tinggal anak-anak diterapkan di mata pelajaran masing-masing gitu mungkin saya rasa cukup setelah ini coba anak-anak mencoba satu kelas yang barusan Pak Aris praktekan barusan nanti saya kasihkan kodenya jadi spa anak-anak bisa mencoba dari saya cukup nanti akan ada saya tanya-jawab bisa lewat kolom komentar nanti akan langsung saya jawab saya kembalikan ke moderator Bapak Frendi waktu dan tempat saya kembalikan terima kasih baik terima kasih Pak Aris atas informasinya dan sosialisasinya terkait sistem pembelajaran yang nanti akan digunakan anak-anak kita pada saat pembelajaran berlangsung di STM Turan anak-anak mohon diperhatikan sekali lagi sebentar lagi Pak Frendi akan membuka sesi tanya-jawab kalian bisa langsung bertanya dengan mengetikkan pertanyaan pada kolom chat di bawah Zoom bagi yang mau bertanya diperhatikan sekali lagi di kolom chat hanya untuk yang ingin bertanya nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Aris terkait pertanyaan seputar sistem pembelajarannya nanti yang pasti kalian semua harus sudah mendownload aplikasi Google Classroom ya nana pastikan Google Classroom sudah kalian download di HP kalian masing-masing hari ini kalian semua sudah harus login untuk akun Google Classroom jika ada kendala atau mungkin HP kalian tidak support dan lain sebagainya segera konfirmasi ke wali kelas agar bisa kami data dan segera kita carikan solusi agar kalian bisa mengikuti semua pembelajaran yang akan berlangsung sesaat lagi oke saya tunggu kembali lagi sekali lagi yang ingin bertanya silahkan langsung menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah oke sekali lagi yang mau bertanya tapi untuk pertanyaan sesuai dengan tema kita hari ini yaitu tentang sistem pembelajaran oke perhatikan sekali lagi sebentar lagi kita akan segera berakhir tapi dipastikan semuanya kamera tetap menyala yang tidak sopan di kamera harap segera di benarkan lagi yang duduknya tidak sopan yang masih tidak on cam segera diaktifkan kameranya lagi oke sambil saya rekam di sini nanti semua informasi yang kita tayangkan di sini kita akan share lagi di Youtube berarti kalian nanti bisa menyaksikan lagi informasi nanti pada Youtube SMK STM Touring oke ada yang bertanya kalau ada yang bertanya kameranya saya nyalakan langsung ada di tampilan utama oke ada yang bertanya sebelum saya akhiri oke misal ada yang bertanya Pak HP saya ini HP jadul Pak terus nanti saya sudah coba download tapi tidak bisa kira-kira bagaimana Pak mungkin Pak Aris bisa menjawab jika ada pertanyaan seperti itu Pak Aris ya baik Pak Frendi kalau ada pertanyaan HP-nya HP lama setelah itu menginstall Google Classroom itu tidak bisa ya saya sampaikan anak-anak saya pasti anak-anak sudah paham teknologi ya di Google di Play Store itu pastinya aplikasi yang di upload di situ itu semuanya yang terbaru menyesuaikan dengan OS Android masing-masing ya nanti akan kami bantu seluruh memberikan solusi akan ada APK lama ya APK lama mulai OS 4 sampai OS yang terbaru agar HP kalian bisa menggunakan Google Classroom seperti itu Pak Frendi oke berarti semuanya pasti ada solusi jika yang bertanya Pak paketan saya saya tak punya paketan Pak paketan saya habis Pak oke nanti yang paketannya habis berarti ya harus beli ya tapi tenang saja di sekolah kita menyediakan fasilitas untuk kalian semua kita menyediakan ada tiga lab tiga lab yang sudah dilengkapi dengan internet otomatis ketika kalian nanti di rumah tidak bisa mengakses pembelajaran kalian bisa langsung datang ke sekolah karena kita sudah menyiapkan fasilitas untuk kalian semua disini sudah tersedia tiga lab yang sudah terintegrasi dengan internet dan Google Classroom dan lain sebagainya tapi jangan lupa sebentar lagi nanti dicoba jika ada kendala segera konfirmasi ke wali kelas kalian masing-masing biar segera didata dan dicarikan solusi ya anak-anak sekali lagi saya rekam untuk semuanya yang mengikuti kegiatan Zoom hari ini lebih semangat lagi di depan kamera ayo kameranya diaktifkan lagi ini ada lihat sudah saya mulai rekam oke oke 11 RPL 1 saya full result kameranya kok bisa berputar-putar seperti itu oke rangga TPM5 oke saya rekam lagi nanti kalian bisa menyaksikan lagi tayangan kalian di Youtube SMK Touring kok ada yang tidak pakai seragam Burhanul Arifin yang lain oke selamat pagi semuanya semuanya aktif di depan kamera oke jangan lupa yang saat ini masih menyaksikan Zoom dengan berbarengan sama teman-temannya protokol kesehatannya tetap diperhatikan Aditi Aleksi tidak ada yang pakai masker maskernya dipakai lagi yuk yang sedang menonton bersama-sama dengan temannya maskernya juga dipakai agar tetap patuh dengan protokol kesehatan Randy Andika paksa juga tidak pakai masker maskermu Nandile oke maskernya dipakai semua yang bergrombol kalau yang sendiri-sendiri tidak apa-apa oke semuanya sampai bagian akhir masih saya rekam di sini semuanya kameranya diaktifkan putri maskernya mana putri ayo tetap patuhi protokol kesehatan oke ada yang tidur-tiduran manja sebelah TPM4 itu pakai topi baik ada lagi yang mau bertanya oke ada lagi yang mau bertanya ini masih saya rekam di bagian akhir kalau mau bertanya silahkan langsung tulis di kolom cat yang ada di bawah baik sudah tidak ada lagi yang bertanya oke kameranya diaktifkan lagi ini masih ada di bagian akhir ada yang pakai helm Rio Kurniawan di dalam rumah pakai helm oke yang lain dilihat oke kameranya semuanya diaktifkan yang bersama-sama tetap patuhi protokol kesehatan jangan lupa maskernya dipakai Sena Chandra pakai helm di dalam rumah oke yang masih belum aktif kameranya di belakang-belakang ini segera diaktifkan juga baik kalau sudah tidak ada yang ditanyakan saya informasikan kembali untuk segera melakukan absensi online yang ada pada kolom cat yang ada di bawah link absensi online sudah saya kirim ada di bagian bawah kolom komentar segera lakukan absensi online oke untuk kelas 11 untuk besok kalian tidak ada kegiatan zoom kegiatan kalian adalah memastikan besok semuanya sudah harus login akun Google Classroom perhatikan sekali lagi untuk besok kalian tetap absensi online tapi tidak ada kegiatan zoom tugas kalian di rumah adalah melakukan aktifasi akun di email yang sudah kami kirim di grup kelas masing-masing jika ada gangguan pada emailnya atau email passwordnya error nanti bisa segera konfirmasi ke wali kelas agar akunnya segera diperbaiki baik sudah tidak ada pertanyaan lagi anak-anak sudah jelas sudah jelas semuanya diperhatikan semuanya nanti akan saya kirim modul tentang informasi tadi juga di grup kelas kalian masing-masing baik kalau sudah yang tidak ada lagi yang ditanyakan mungkin ada yang bertanya lagi masih saya tunggu sebentar lagi yang tanya kode kelas kode kelas kode kelasnya nanti akan di share semua link kelasnya ditunggu berarti untuk hari ini kalian pastikan kalian sudah aktifasi akun pembelajaran di google classroom baik sudah tidak ada lagi yang bertanya saya lihat di group kelas dulu tidak ada yang ditanyakan berarti semua sudah jelas berarti tugas kalian hari ini pastikan sekali lagi sudah download aplikasi google classroom saya ingatkan berkali-kali hari ini kalian sudah harus download aplikasi google classroom dan aktifasi email dan password yang sudah dikirim di grup kelas kalian masing-masing baik kalau sudah tidak ada yang ditanyakan untuk sebelum kita mengakhiri sosialisasi kita hari ini kalau tadi kita sudah diawali dengan berdoa maka kegiatan kita hari ini kita akhiri juga dengan berdoa semuanya fokus di depan kamera masing-masing semuanya fokus di depan kamera masing-masing kita berdoa bersama supaya kegiatan pembelajaran kita di tahun ajaran baru ini juga diberi kelancaran dan kemudahan serta diriduai Allah SWT baik berdoa menurut keyakinan kita masing-masing berdoa mulai baik berdoa selesai terima kasih anak-anak tetap semangat tetap jaga kesehatan sampai jumpa nanti di sekolah STM Turen hebat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh